Energi dan sumber daya mineral Kementerian Energi dan sumber daya mineral tengah membidik 157 potensi proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan pada 2019 hingga 2020. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ES Daya Maris memastikan proses lelang 157 proyek dengan total kapasitas 4.718 MW tersebut akan dilakukan pada periode 2019 hingga 2020. Dengan potensi yang besar ini Kementerian berharap proyek tersebut dapat menggenjot target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang. Nantinya sebelum masuk pada proses lelang proyek tersebut harus menempuh proses kajian kelayakan proyek atau KKP dan dilanjutkan persetujuan Dewan Direksi PLN. Identifikasi ada 157 potensi proyek dengan total kapasitas sekitar 4.700 MW itu udah menunggu proses ya untuk bisa diadakan. Karena kan sesuai dengan proses, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku untuk pemprosesannya. Sementara itu tahun ini Kementerian ES Daya memastikan akan melelak 4 wilayah kerja panas bumi dengan potensi yang dihasilkan sebesar 395 MW. 4 wilayah kerja tersebut ya ini Telaga Ranu di Maluku Utara, Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Gunung Wilis di Jawa Timur, dan Gunung Galunggung di Jawa Barat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Ade Firmansyah, IDX Channel.